Hey guys welcome back to my channel dan balik lagi di segmen Random Talk Kamu pasti udah liat kan di thumbnailnya dan di judulnya Buat pecinta kayak drama mari kita diskusi Kita gila sama-sama disini Di video ini aku pengen aja sih ngebahas Netflix series A Time Called You Yang diperankan sama Ayah Uncup Disclaimer ini adalah spoiler Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler dan belum nonton drama ini Skip dulu Setelah nonton balik lagi ke video ini Buat kita diskusi di kolom komentar Tanpa menunggu lama kita mulai ke videonya sekarang A Time Called You ini dia punya 12 episode ya Dan bener-bener episode itu langsung semua gitu loh Jadi dia gak ongoing tiap minggu kan Nah buat temen-temen yang nonton Aku bingung sih mau ngomong dari mana dulu Aku bingung mulainya dari mana dulu karena Ini alur dramanya tuh muter-muter banget Jadi buat temen-temen yang belum nonton Disini aku mau perkenalkan toko-tokohnya dulu Yang pertama ada An Hyunsop yang berperan sebagai Nam Shihon dan Ku Yeonjun Yang kedua ada Joye Bin Berperan sebagai Kwon Minjoo dan Han Joonhee Kahan berperan sebagai Injoo Dan ada cameonya nih yang paling seru nih Rowun dia sebagai TH Nah disini ceritanya tuh muter-muter guys Dan memang genre ini tuh seperti kayak time clever Jadi kita tuh dibawa ke masa lalu, ke masa depan Setiap momen, setiap scene itu tuh mereka pindah-pindah gitu loh Nanti ke tahun 98, nanti tiba-tiba ke 2023 Terus ada juga scene di tahun 2002 Tahun 2007 Itu bener-bener membingungkan banget sih Buat temen-temen pada ngerti gak sih alurnya gimana? Dan apa yang kamu tangkep dari si drama ini Boleh dong komen di bawah Disini aku ada foto Gimana ya bingung? Aku berasa kayak orang gila tau gak sih Nontonin ini Tapi kayak seru banget Walaupun alurnya ribet ya Gak ada transisi yang lebih jelas Dari pindahan tahun ke tahun Tiba-tiba langsung kita tuh pindah ke masa lalu Tiba-tiba kita langsung ke 2023 lagi Transisinya tuh memang kurang Dipahami gitu loh Apalagi kalau misalkan kamu nontonnya cuma sekali tuh gak akan ngerti Jadi mending ditonton lagi ulang baru kamu paham alurnya Nah disini ada bagaimana perjalanan kehidupan percintaan si Nam Shihon dengan Han Jun Hee Kita mulai yang pertama Jadi sebenernya Nam Shihon ini Dia itu punya temen namanya Kwon Minju sama Ingyu Ya sekolah anak SMA biasa Si Minju ini memang terkenal Diem banget Introvert banget kayak pemalu Gak berani eye contact Siapa yang punya temen kayak gitu Susah banget kan dideketin Nah si Nam Shihon ini tuh orangnya friendly ya aku liat Dia kayak berani ngobrol sama si Kwon Minju Ingyu menyukai si Kwon Minju Si Ingyunya ini memang pemalu juga sih aku liat Jadi dia kayak pengen ngedeketin Minju tapi kayak takut malu-malu Makanya di Di jodoh-jodohin sama si Nam Shihon Nam Shihon kayak ayo tuh kesempatan deketin Kwon Minju gitu kan Pertemuan mereka itu di awal seinget aku ya Di tempat toko kaset Ya jadi si Minju tuh kayak kerja sampingan gitu kan Awal-awal tuh pertemuan mereka tuh Jadi akhirnya mereka kayak beli kaset Dan mereka satu kelas juga disuruh kelompok bertiga Untungnya si Nam Shihon ini kayak Hai kita sekelompok bareng yuk Ya baik banget sih Nah si Minjunya ini nganggap kalo Shihon itu suka Karena dia baper sama si Nam Shihon Yah cewek wajar kita baper sama cowok yang baik Ya kan karena si Shihon ini emang baik banget ya Dia friendly Si Injunya emang pemalu Tapi sebenernya Injun tuh suka banget sama Minju Nah oke singkat cerita mereka Setelah berkelompok bareng akhirnya kayak mau dideket tuh Ngobrol-ngobrol Pas ulang tahun Minju disurprisin Tapi Minjunya ternyata kayak ngeliatin Nam Shihon terus Kayak senyum-senyum Malu-malu Terus Injunya cemburu Ya wajar dong gitu loh Kita cemburu Ternyata cewek yang kita sukain Mencintai temen sendiri Mulai dari situ ada transisi lagi ke Han Junhee Di tahun 2023 dia sebagai pekerja kantoran Ya sukses lah karirnya Dia friendly Orangnya sangat bertolak belakang bawah sama si Kwon Minju Muka mereka tuh mirip banget Emang aku appreciate sama actingnya Joyo Bin ya Walaupun dia mukanya sama nih ya Dandanannya sama Bajunya sama Tapi sorot matanya itu beda Actingnya itu keren banget Jadi sorot mata itu memang tidak bisa membohongi ya Aura mata tuh tidak bisa membohongi Peran sebagai Kwon Minju mukanya seperti apa Jadi Han Junhee karakternya seperti apa Jadi dia tuh bisa menempatkan gitu loh Tanpa disebut siapa namanya Aku bisa nebak Oh ini si Junhee nih Oh ini Kwon Minju Kelihatan banget kan Ini buat temen-temen yang nonton pasti ngerasa Ya ini emang Minju yang genit-genit sama si Shihon Ah ini emang Han Junhee yang orangnya berani Dia orangnya emang friendly Cerdas gitu ya jadi cewek Karena dia sedih ya ditinggal sama Yeonjun Yang sudah meninggal kecelakaan itu Dia menggunakan si kaset Untuk ngedengerin lagu itu Ya pokoknya setiap aku ngedenger lagu itu Aku seperti berasa di dalam drama Menjadi pemain time culture Setelah nonton itu Sadar gak sih kalian tuh langsung ngecek kalender Bener-bener aku berasa kayak Ini aku beneran gak sih di tahun 2023 Sampai ngecek kalender Ini beneran gak sih aku disini Jadi kayak ikutan gila juga Mulailah dia ngedengerin itu kan Dan ternyata Si Han Junhee ini Masuk ke dalam tubuhnya Kwon Minju Nah bingung gak tuh Emang aku juga rada bingung sih Jiwanya Han Junhee Masuk ke dalam tubuhnya Kwon Minju Gara-gara yang kecelakaan si Minju kan Ketabrak mobil Terus tiba-tiba dia di dalam tubuhnya Minju Hmm Yang aku bingung Terus Minjunya tuh terjebak di dalam diri dia Kayaknya dia gak bisa keluar kan Layarnya kayak hijau gitu Nah disitu aku bingung Ini emang misteri Fantasi Romance Dia akhirnya hidup di tahun 98 lagi Berperan sebagai Kwon Minju Disitu mulai berubah tuh Banyak orang yang kaget Wah sifatnya berubah nih Semenjak Apa? Bangun dari pingsan Semenjak sadar dari rumah sakit dia lebih berani Kok Minju kayak gini ya Ini kayak bukan Kwon Minju Akhirnya dia jujurkan Aku ini Han Junhee Dari tahun 2023 Nah muter-muter lah Dari sana ke sini Sana ke sini Pala bingung banget Tapi aku Tetep sayang sama ayah Yang ucup aku Tetep ya maksudnya Walaupun Alura bingung Ya udah gitu loh Kita sebagai penonton Pasrah aja kan Ikutin aja Ada Jujur ini ada yang aku bingung Si Shihon ini mencegah Shihon yang di tahun 2002 Gitu Untuk tidak naik pesawat Jadi biar gak kecelakaan Shihon ini kan umurnya udah 40an ya Makanya dia kumisan Rambutnya gondrong gitu Dandanannya Kok aku jadi ngelag sendiri ya Yang aku bingung juga Sejak kapan si Nam Shihon ini Pergi ke Ke masa depan Untuk kuliah Makanya waktu itu dia Ngeliat si Han Junhee Sebagai sonbenimnya Langsung menyatakan perasaan Nachwayo gitu kan Jujur aku bingung banget yang itu Aku masih belum paham sampai sekarang Tolong kasih tau di kolom komentar Akhirnya kan dia masuk kampus kan Yang tadinya dia tuh jurusan seni ya Gara-gara Han Junhee Anak bisnis Dia jadi ikutan masuk kelas bisnis Buat mengejar si Han Junhee Tapi saat itu Junhee udah punya pacar Sakit lah hatinya Bingung dia kan Udah punya pacar Tetep dikejar Dia gak mau menyerah Karena dia tau itu adalah takdirnya Wah emang jodoh tuh gak kemana ya Akhirnya sampe ikutan kerja Sebagai pelayan di restoran Akhirnya putus kan Junhee sama pacarnya Pacarnya tuh kurang ajar tuh selingkuh Dan ternyata plot twistnya Yeonjun itu Bukan mencintai Han Junhee Yeonjun itu ternyata kaum LGBT Yeonjun sama Rowun TH ya Mereka begini kan Jadi aku mulai paham nih plot twistnya Jadi Yeonjun tuh yang mana Yeonjun tuh kan pacaran Han Junhee Tapi Mana dia? Kenapa Nam Shihon mulu yang muncul gitu kan di drama ini? Yeonjun itu ternyata LGBT Nam Shihon itu mencintai Han Junhee Walaupun badannya Kwon Minju Dia tetep tau jiwanya itu Han Junhee Oke itu Nangkep ya Jadi selama ini Han Junhee itu mencintai Nam Shihon Bukan Yeonjun Yeonjun itu hanya dipake badannya sama Nam Shihon Karena Yeonjun pernah kecelakaan sama si TH Rowun Kecelakaan boom si TH itu meninggal Dan Yeonjun itu koma Akhirnya sadar dari koma Dia melihat nama dia Yeonjun disini Terbangun lah dia bingung kok pada manggil dia Yeonjun Padahal jiwanya adalah Nam Shihon Yaudah dia pasrah diikutin jalan hidup ini Masuklah ke universitas Han Junhee Badannya badan Yeonjun nama Yeonjun Tapi sebenernya diri dia tuh Nam Shihon Karena dia mencintai Han Junhee Ngerti gak maksud aku guys? Kenapa dia ke masa depan? Karena dia mencintai Han Junhee di 98 Yang di badannya Kwon Minju Makanya dia pergi ke masa depan Pengen tau Han Junhee itu seperti apa sih orangnya Because he really likes Han Junhee Rambutnya panjang kan waktu di kampus itu dia Jadi perputaran waktu ini Pindah dari tahun ini tahun ini Mulai rada paham nih aku Sebenernya tuh ibarat kayak reinkarnasi Tapi bukan reinkarnasi Sebenernya mungkin kalau di bahasa kita tuh Ibaratnya reinkarnasi gitu ya Dulu Nam Shihon Terlahir lagi jadi Yeonjun gitu Ibarat Tapi ternyata jiwanya tetep jiwa Nam Shihon Cuma namanya aja beda jadi Yeonjun Ini kamu harus nonton sih karena kalau ngedenger penjelasan dari aku doang kamu bakal bingung Setiap mereka ngedenger lagu itu Pergi ke masa lalu Untuk memperbaiki Merubah takdir Hebat ya kayak gitu ya untuk merubah takdir Jadi kalau misalkan orang itu meninggal Kita mau balik lagi ke masa lalu Melakukan segala cara untuk mencegah orang itu biar gak meninggal Jadi masa depannya lebih baik Emang ini tidak masuk logika manusia ya guys Karena orang kalau sudah meninggal Takdirnya ya sudah Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini Tapi kalau di drama ini Orang meninggal Kita balik lagi ke Tahun dia masih hidup Dia masih sekarat Misal kita cegah Biar dia gak sakit Biar masa depannya bareng-bareng sama kita gitu Gila ya emang ini Ini drama bikin aku kayak Aku kayak gila sendiri gitu guys Tapi seru Akhirnya sekarang gantian Han Junhee Masuk ke badannya Kwon Minju Udah jadi Minju Diri sendiri gitu Han Junhee-nya tuh mencegah Minju untuk bunuh diri Karena katanya pada tanggal 13 Oktober Minju itu akan mati Dilakukan segala cara sama Han Junhee untuk semangatin si Minju Karena Minjunya merasa kayak Gak ada harapan gitu Merasa semua orang tuh menerima dia sebagai Han Junhee Tidak ada yang menerima dia sebagai Kwon Minju Pengen bunuh diri akhirnya dicegahkan sama Han Junhee Dan Minju itu pura-pura jadi Han Junhee Jadi berlaga gitu Padahal dalam dirinya udah Kwon Minju Udah balik nih si Minjunya Dan Nam Shihon tuh berasa Karena memang aura, mata, energi itu never lies Energi tidak bisa dibohongin Kalau kamu orangnya seperti itu ya begitu Orangnya kayak gini ya begini Gak bisa kita pura-pura jadi orang lain Tetep jadi diri sendiri Dan itu ketahuan Dan Nam Shihon itu kecewa banget sih Kayak Jadi aku gak bisa ketemu Han Junhee lagi nih Selama ini kamu bersandiwara Biar si Minjunya dicintai selalu sama Nam Shihon Makin lanjutlah ceritanya Dia pengen bunuh diri, pengen loncat Dan ya perputaran ini kehidupannya terus dilakukan Sambil dengerin lagu Dan akhirnya Han Junhee masuk lagi ke badannya Minju Tidak jadi dia loncat Dan Inju juga tadinya kan dia bunuh diri kan Meninggal juga terus akhirnya Semuanya tuh diperbaiki sama si Han Junhee Untuk takdirnya Jadi baik Merubah takdir gitu ya Akhirnya sadar Han Junhee Meluk Inju gitu Injunya sadar Han Junhee Iya tau dia ternyata Yaudah akhirnya Udah selesai tuh semua Masalah satu persatu Akhirnya sadar Balik lagi ke momen si Minju Di rumah sakit Kembali lagi sadar Dan Minju tuh akhirnya jadi pribadi yang Lebih relax Katanya mimpinya panjang Berasa ngeliat diri aku yang lain Akhirnya kayaknya dia mulai menerima Inju sih Soalnya gak terlalu dijelasin ceritanya Cuma bilang Kamu sekarang sadarkan siapa yang ada di samping kamu Minju be like Udah Itu udah gak ada lagi cerita Inju sama Minju Padahal aku tuh pengen banget ada scene romance Gitu loh Minju sama Inju Tapi yaudah Semua akan fokus ke Han Junhee dan Nam Sihon Mengubah takdir lagi nih Kaset itu dibakar Dibuang Menghapus semua memori yang ada di masa lalu Makanya waktu ada denger lagu itu lagi Nam Sihon kayak Kayak pernah denger lagu ini Lagu siapa ya Dia gak kenal lagu itu Menjalani kehidupan Fokus pada hidupnya sendiri Tiba-tiba mereka ketemu di Bis Han Junhee tidak kenal sama si Nam Sihon Namanya juga jodoh ya Gak akan kemana Mau berpisah Ada masalah apapun Pasti akan ketemu lagi Karena sudah ditakdirkan bersama Dan bener dong Akhirnya Nam Sihon tuh turun Dan merasa kayak Kayak pengen Ngejar itu cewek Padahal dia gak kenal itu siapa Kayak manggil Nengok Sama-sama lihat Tetap-tetapan N Oke guys segitu Aku sudah membahas tentang Netflix series A Time Called You Gimana Pusing gak sih Makanya kalau misalkan Kamu belum nonton Series ini Pasti akan bingung Sama penjelasan aku Tapi buat kamu yang bisa nangkap Omongan aku hebat sih Ya pokoknya tonton aja Ada di Netflix Nikmatin Nontonnya tuh mending sambil maraton gitu loh Kalau misalkan kamu ada waktu me time Kamu tonton dari episode 1 sampai 12 Nikmatin perputaran alur Pindah-pindah tahun itu loh Yang Sukses buat para Aktris dan aktor A Time Called You Aku tunggu karya-karya kalian selanjutnya Dan thank you so much Buat temen-temen yang udah nonton video ini Kalau misalkan kamu ada komentar Tentang cerita tadi Boleh dong komen di bawah Aku masih bingung banget Aku masih bingung banget Thank you so much for watching See you on my next video Don't forget to like this video Comment down below Subscribe and share to your friends Bye See you on my next video